Sang Prabu mengampuni Patih Cakra Jaya Alkisah inilah cerita Adipati Jaya Pusbita di Japan Sepeninggal adiknya yang bernama Adipati Sasra Negara Begitu besar marahnya maka dipanggillah adiknya Adipati Natapura beserta balanya yang baru berpacak baris di sepanjang Surabaya Di perintah agar menyerang Kartasura Adipati Natapura lalu berangkat ke Kartasura membawa bala sebanyak 700 orang Orang mancanegari diajak semua Lalu menyiapkan kubu barisannya di desa Pijis Arah Tenggara Kartasura Pedusunan di situ Dan di sekitarnya banyak rusak di jarahnya Adipati Natapura memberitahu ke Mataram Panembahan Purbaya setelah menerima pesan dari utusan Sangat senang hatinya Ki Adipati Natapura diberi ganjaran atau teriman Seorang putri bernama Nimas Ayu Tignasari Adipati Natapura sangat bahagia atas ganjaran putri tadi Cantik Masih remaja Maka bangkitlah semangatnya Berkorban demi kakaknya Dan Panembahan Purbaya Serta Sultan Blitar Lalu mengerahkan balanya mendekati kota Kartasura Orang-orang yang tinggal di dalam kota Kartasura Sangat cemas hatinya Pada waktu itu Tuan Amral dan Ki Pati Cakrajaya Berangkat dari Semarang beserta balanya Bersama para bupati pesisiran sebelah barat Semarang Bala di sebelah timur yang ikut Hanya bupati dari Demak, Kudus, dan Jepara Lain-lainnya masih melaksanakan tugas di Surabaya Berhubung Ki Cakrajaya tadi sudah lama berada di Surabaya Setibanya di Kartasura Banyak orang melihat prajuritnya Ki Cakrajaya Jumlahnya Banyak Pakaiannya bagus-bagus Tuan Amral dan Ki Pati Cakrajaya Masuk ke istana Ki Pati lalu mencium kaki Sang Prabu Sambil menangis Mengiba-iba seperti perempuan Yang disebut adalah Sang Prabu yang sudah almarhum Sang Nata mendengar itu hatinya menjadi pedih Teringat kembali kepada almarhum ayahandanya Yang sudah menghadap Allah Berkatalah Sang Nata Sambil menahan air mata Wah, sudah Tenanglah Jangan menangis lagi Saya ikut larut dalam kesedihanmu Aku turut menangis Tuan Amral setelah menyaksikan amarahnya terhadap Ki Pati sudah hilang Begitu lega hatinya Ternyata sudah kembali kasih sayangnya Seperti yang sudah-sudah Lalu unjuk atur kepada Sang Prabu Sinuhun Silakan saksikan pasukan Ki Pati ini Apakah ada tanda-tanda penyelewengan hatinya terhadap pasukan Sang Prabu Misalnya Mau dibunuh pun tidak akan menolak Maka jika dilaksanakan Berarti Paduka membunuh orang yang tidak berdosa Lain kali Semoga Paduka tidak lagi percaya begitu saja Dengan laporan orang yang tidak benar Umpama Ki Pati ini benar-benar punya niat jahat Saya pasti segera memberitahu kepada Sang Prabu Sang Nata menjawab Ya, benar kata-katamu Amral Sang Prabu kemudian berkata kepada Ki Pati Wah, sekarang Uapati Mondoklah di Kadipaten saja Rumah Kepati itu sebagian sudah rusak Karena telah lama Uapati tinggalkan Ki Pati unjuk atur sambil menyembah Jika kiranya Paduka Sang Prabu berkenan Izinkanlah saya kembali pulang saja di rumah Kepatihan Sebab menurut saya Semua abdi Paduka yang bertempat tinggal Jauh dari Kedaton Takut untuk menempatinya Jika saya sudah kembali Ke rumah Kepatihan Saya kira mereka mau kembali menempati rumah sendiri-sendiri Hati rakyat kecil menjadi tenang Negara Paduka di Kartasura Tidak kelihatan kosong Amral membenarkan segala Apa yang diutarakan oleh Ki Pati tersebut Sang Nata akhirnya mengizinkan permohonan Ki Pati Amral dan Ki Pati segera keluar dari Kedaton Pada waktu itu Tidak lama kemudian setelah Ki Pati kembali menempati rumah Kepatihan Orang-orang yang pergi mengungsi Kembali pulang ke rumah semula Ki Pati Cakra Jaya Sekarang diganti namanya Menjadi Adipati Danur Reja Setelah ada kira-kira satu bulan Sang Nata perintah kepada Arya Mandura Reja Agar membantu Ki Temenggung Mangku Yuda Sebab kalah perangnya di Kedu Beliau akan disertai Temenggung Malang Berebes dan Tegal Ki Temenggung, Kandu Wuran dan Kijaya Sudarga Supaya merebut Pagelen Tuan Amral beserta serdadu kompeninya Bersama dengan Adipati Danur Reja Adipati Mangku Praja Dan para bupati pesisir Di perintah berangkat perang merebut-merebung Mereka berangkat bersama-sama Gerakan serdadu Tuan Amral sudah sampai di merebung Berhadap-hadapan Dengan Kubu Balam Mataram Bupati Mataram yang ada disitu Bernama Tumenggung Jayabrata Adapun Panembahan Purbaya Sultan Blitar Dan Pangeran Ria Disitu bergiliran jaga Mereka membuat panggung pengintai musuh Waktu itu yang sedang ada di kubu adalah Panembahan Purbaya Lalu terjadilah perang jarak jauh dengan senjata meriam Balam Mataram membuat lubang-lubang perlindungan Supaya terhindar dari peluru Atau pecahan peluru meriam company Perang meriam itu berlangsung setiap hari Tidak henti-hentinya Ada pun Balakarta Sura yang telah tiba di gedu Juga sudah campur perang Balam Mataram yang kalah Lari mengungsi ke Mataram Balakarta Sura yang datang di Pagelen Dipinjamkan Duran Dan Jaya Sudarga Disana juga sudah terjadi perang ramai Pagelen akhirnya berhasil direbut Oleh Tumenggung Kanduwuran Dan Kijaya Sudarga Orang-orang disitu sudah takluk semua Waktu itu Kanduwuran mengumpulkan Para pertapa dan para ajar Pertapa yang ahli perhitungan Diperintahkan untuk meramalkan Panembahan Purbaya Dan Sultan Blitar Apakah berhasil menjadi raja Atau tidak Ki Kanduwuran ingin tahu demikian Terbawa rasa kasih sayangnya Kepada Panembahan Purbaya Dan Sultan Blitar Umpama berhasil menjadi raja Maka Kanduwuran akan putar haluan Ikut Panembahan Purbaya Dan melawan Sang Prabu Kartasura Menurut ramalan mereka Panembahan Purbaya Panembahan Purbaya nantinya Akan kandas di tengah jalan Serta tidak selamat Tetapi kelak Cucu Panembahan Purbaya Dari keturunan putrinya Mesti menjadi raja Berpusat di Adipalah Wilayah Solo Wilayah Solo Dekat Bengawan Begitu besar Kerajaannya Kanduwuran Kanduwuran setelah menerima Ramalan dari para pertapa dan ajar Lalu mengirim utusan dengan surat rahasia Dihaturkan kepada Panembahan Purbaya Menjelaskan ramalan para pertapa dan ajar itu Perjalanan utusan sudah sampai di merebung Dan segera menyerahkan surat kepada Panembahan Purbaya Sesudah membaca surat itu Berisi ramalan tentang dirinya itu Hatinya begitu nelangsa Segera memanggil Tumenggung Wiranegara Katanya Wiranegara Baca dan pikirkan isi surat itu Setelah selesai Bagaimana pendapatmu? Lalu jawab Tumenggung Wiranegara Gusti Isi surat itu Baik menurut perasaan saya Tetapi Perlu diingat Bahwa saat ini Kanduwuran kedudukannya adalah sebagai musuh Mungkin dia membuat surat itu Sebagai siasat Untuk membuat giris hati paduka saja Tetapi Kalau diingat jauh ke belakang Ketika paduka masih kecil Sampai sekarang Ki kanduwuran sikapnya terhadap paduka Begitu baik Serta sangat sayang Dia menyampaikan surat itu Sebagai ungkapan rasa sayangnya pada paduka Agar paduka jangan sampai mendapat kesulitan Dan penderitaan Ataupun kematian Maka saya dapat memahami Jika hati paduka sangat galau Panembahan Purubaya berkata Kalau demikian Wiranegara Carilah ahli nujum Atau peramal yang bisa mengerti segala sesuatu Sebelum itu terjadi Panggillah untuk menghadap saya Jawab Ki Wiranegara Baiklah panembahan Saya punya kenalan Pak Tinggi Petinggi di desa Palar Dia itu sering membuat ramalan Jangka segala peristiwa yang akan terjadi ke depan Sekarang ada di padepokan saya Ki Petinggi segera dipanggil Sudah sampai di hadapan sang panembahan Ki Wiranegara berbicara Uwa Petinggi Gustimu ini ingin mengetahui kepandayanmu meramal Menujum Menjangka perjalanan hidup Waktu yang akan datang Katakan apa adanya saja Jangan takut-takut Ki Petinggi jika engkau tidak mau mengatakan Engkau akan menemui bencana hari ini Ki Petinggi berkata Saya bersedia mengatakan yang sebenarnya Tetapi permohonan saya Bila yang akan saya katakan itu Ada yang tidak berkenan Semoga Gusti memberi maaf kepada diri saya Panembahan menyambung kata-kata Pak Tinggi Bahwa sang panembahan menyanggupi Dengan rasa tak sabar lagi Ki Petinggi lalu berkata Gusti Menurut Panjangka saya Gusti dan Adi Paduka Kanjeng Sultan Tidak akan berhasil menjadi raja Meski memiliki jutaan prajurit Negara Kartasura tinggal Selembar payung Tetapi tidak bisa bedah Oleh Gusti dan Adi Paduka Perang yang Paduka lakukan itu Hanya akan berakhir dengan sia-sia Bahkan membuat sengsara Kaulah Alit Sebab Paduka Rai Paduka tidak diridhoi Allah Jika menjadi raja Menguasai Tanah Jawa Tetapi Paduka Kelak punya seorang cucu laki-laki Lahir dari putri Paduka Dia yang akan menjadi raja di Salah Atau di Adipala Sebelah Barat Benawi Awalnya sangat menderita Akhirnya mulia Kerajaannya akan berlangsung Selama 80 tahun Lalu berakhir Panembahan perlahan bertanya Pak Tinggi Engkau punya ilmu setinggi itu Dari apa Atau siapa Gusti Ilmu yang saya miliki demikian itu Dari kitab bernama Surat Ul Nujum Inilah kitab itu Jawab Kipa Tinggi Panembahan setelah mendengar Keterangan Petinggi tadi Begitu beku hatinya Semangat membangun perang Menjadi kendur Hambar Dan rasa-rasanya Segera berhenti Panembahan lalu Pergi berangkat Dari Kubu Di Merbung Pulang ke Mataram Minta ganti giliran Berjaga-jaga Dengan Sultan Blitar Yang diperintah Tinggal di kubu Adalah Pangeran Ria Dengan Tumenggung Jaya Berata Setiap hari Selalu saling berperang Meriam Terkadang Serdaduk Kompeni Keluar dari kubunya Dimalinjau Untuk menghancurkan Kubu lawannya Tetapi Tidak pernah berhasil Sebab Medannya Terlalu sempit Dipatasi sungai Jurang yang dalam Dan Baladi Mataram Selalu waspada Lalu Tuan Amral Berunding Dengan Kipati Danur Reja Karena Perkampungan Di Selatan Kota Kartasura Banyak yang rusak Dijara Raya Oleh Balanya Si Sureng Rana Yang pacak baris Di Pijis Balakartasura Yang sedang lewat Dari Dan Ke Barisan Juga sering Di Begal Di Tengah Jalan Keduanya Sepakat Untuk mohon Kepada Sang Prabu Agar Kinga Behi Toh Jaya Dikeluarkan Dari dalam Kota Kartasura Supaya Memukul Musuh Yang berbaris Di Pijis Kipati Danur Reja Sudah Mengirim Utusan Dengan Surat Kepada Sang Prabu Sang Nata Setelah Menerima Surat Lalu Memanggil Kinga Behi Toh Jaya Ditanya Apakah Mau Diadu Perang Dengan Adipati Natapura Jawab Toh Jaya Mau Dimana Saja Tempatnya Bertemu Tidak Takut Sebab Ketika Perang Di Surabaya Dia Itu Juga Musuhnya Adipati Natapura Perangnya Licik Selalu Menyerang Dari Belakang Saat Musuh Lengah Tidak Berani Perang Dada Perang Saling Berhadap Hadapan Lain Sekali Dengan Saudaranya Yang Bernama Jaya Puspita Dan Sasra Negara Seumpama Ayam Jantan Begitu Tangguh Mau Pukul Memukul Diserang Atau Menyerang Sang Nata Setelah Mendengar Jawaban Ki Toh Jaya Begitu Senang Maka Toh Jaya Diperintah Berangkat Turut Kipati Dan Tuan Amral Beliau Diberi Bekal Uang 200 Real Serta Sebuah Tombak Busaka Emas Toh Jaya Segera Berangkat Serta Diberi Surat Agar Disampaikan Kepada Kipati Dan Reja Dan Tuan Amral Perjalanan Toh Jaya Sudah Sampai Di Malinjon Surat Lalu Diberikan Kepada Tuan Amral Tuan Amral Setelah Membaca Surat Itu Sangat Senang Lalu Berkata Dengan Toh Jaya Ki Toh Jaya Sekarang Engkau Sungguh Sungguh Beruntung Sang Prabu Begitu Sayang Padamu Lagi Pula Perintah Sang Prabu Tidak Merelakan Jika Kamu Berpisah Dengan Aku Dan Atau Para Bupati Dan Namamu Mesti Saya Masukkan Kedalam Buku Para Bupati Setelah Mendengar Kata-kata Tuan Amral Sangat Senang Hatinya Serta Sangat Sayang Kepada Toh Jaya Ki Toh Jaya Lalu Diperintah Oleh Tuan Amral Untuk Menyerang Tembayat Daerah Itu Taklu Kepada Kartasura Masih Setia Dengan Panembahan Purbaya Kito Jaya Sudah Berangkat Beserta Balanya Beliau Dibantu Oleh Dua Orang Bupati Bernama Raden Natawijaya Dan Mangun Negara Beserta Balanya Setelah Sampai Ditembayat Disambut Perang Ramai Orang Tembayat Banyak Yang Tewas Sebab Diamu Oleh Toh Jaya Dan Balanya Sisa-sisanya Berlari Mengungsi Ke Masjid Ki Toh Jaya Memburunya Yang Tertangkap Dibunuh Juga Raden Natawijaya Mengatakan Kepada Toh Jaya Eh Adi Toh Jaya Jangan Jangan Terlalu Kejam Dengan Orang-orang Tembayat Sebab Mereka Itu Adalah Sama-sama Terah Keturunan Wali Seperti Halnya Di Giri Tanah Surabaya Setelah Mendengar Kata-kata Dari Raden Natawijaya Itu Ketujaya Kemudian Duduk Bersila Seraya Menyembah Masjid Seratus Kali Raden Natawijaya Bertanya Sambil Tertawa Adi Toh Jaya Mengapa Menyembah Masjid Ketujaya Menjawab Itulah Mengapa Saya Menyembah Masjid Barangkali Ada Pangeran Dari Terah Wali Ikut Saya Bunuh Supaya Saya Tidak Terkena Kualatnya Raden Natawijaya Dan Semua Orang Yang Mendengar Tertawa Setelah Itu Bersama Kembali Kemalinjon Tertawa 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 Terima kasih.